Global Status Report on NCD World Health Organization atau WHO tahun 2010 melaporkan bahwa 60% penyebab kematian semua umur di dunia adalah karena penyakit tidak menular. Salah satu jenis penyakit tidak menular adalah diabetes militus. Diabetes militus menduduki peringkat ke-6 sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal akibat diabetes dan 4% meninggal sebelum usia 70 tahun. Pada tahun 2030, diperkirakan diabetes militus menempati urutan ke-7 penyebab kematian dunia. Sementara itu, di Indonesia diperkirakan akan memiliki penyandang diabetes sebanyak 21,3 juta jiwa. Diabetes militus diketahui sebagai suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan menangun terutama pada sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh. Gangguan metabolisme tersebut disebabkan kurangnya produksi hormon insulin yang diperlukan dalam proses pengubahan gula menjadi tenaga serta sintesis lemak. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya hiperglykemia, yaitu meningkatnya kadar gula dalam darah atau terdapatnya kandungan gula dalam air kencing dan zat-zat keton serta asma yang berubihan. Pemeriksaan diabetes militus dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu evaluasi medis yang lengkap pada pertemuan pertama, pemeriksaan fisik, evaluasi laboratoris, serta evaluasi medis secara berkala, sehingga proses pemeriksaan bagi pengidap diabetes militus membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang mahal. Pada proses pendeteksian gula darah, terdapat tiga metode yang bisa digunakan, yaitu elektrokimia, spektroskopi, dan fluoresensi, dan belum ada produk yang menggunakan metode fluoresensi. Metode fluoresensi merupakan alternatif yang menjanjikan. Fluoresensi adalah proses pemancaran radiasi cahaya oleh suatu materi setelah tereksitasi oleh berkas cahaya berenergi tinggi. Mekanisme fluoresensi secara umum dijelaskan berdasarkan teori quantum confinement. Proses absorpsi cahaya oleh atom yang mengakibatkan elektron. Pada orbital higher occupied molecular orbiter membutuhkan energi untuk bisa tereksitasi ke orbital lowest unoccupied molecular orbiter. Setelah tereksitasi elektron, akan kembali ke keadaan ground state dengan mengemisikan cahaya atau dieksitasi. Dalam dekade terakhir, nanomaterial karbon atau CDS banyak digunakan sebagai material sensor untuk mendeteksi berbagai macam senyawa kimia seperti logam berat maupun senyawa kompleks seperti glukosa. Carbon dots atau CDS merupakan partikel nanomaterial nol dimensi dengan karakteristik rata-rata berukuran di bawah 10 nanometer. CDS baru-baru ini muncul sebagai bahan yang paling menarik untuk menggantikan kuantum dot dengan keuntungan yang luar biasa seperti kelarutan air yang sangat baik, luminesens yang kuat, biokompatibilitas yang tinggi, dan fotostabilitas yang baik. Sehingga CDS dapat dijadikan material atau bahan sensor dengan metode fluoresensi. Dengan memanfaatkan metode sensor fluoresensi dan karbon dot sebagai material sensor, kami membuat sebuah alat yang berfungsi untuk mendeteksi kandungan glukosa yang terdapat dalam sebuah larutan. Alat deteksi glukosa ini memanfaatkan hasil reaksi material sensor dengan glukosa yang menghasilkan emisi fluoresensi. Material sensor yang dapat berinteraksi dengan glukosa dibuat menggunakan bahan karbon dot dilarutkan ke dalam air. Larutan tersebut digunakan sebagai material sensor yang dicampur glukosa. Material sensor yang telah dicampur dengan glukosa akan menghasilkan puncak emisi fluoresensi yang bergantung pada konsentrasi glukosa. Semakin besar konsentrasi glukosa, maka semakin besar pula emisi fluoresensi yang diperoleh. Perbedaan emisi pada setiap konsentrasi glukosa dimanfaatkan sebagai sinyal inputan. Hasil pengukuran alat memperlihatkan adanya peningkatan nilai tegangan seiring dengan besar konsentrasi glukosa pada larutan karbon dot yang diuji. Material sensor karbon dot yang dicampur glukosa murni dengan berbagai konsentrasi memiliki nilai tegangan yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin besar konsentrasi glukosa, maka intensitas emisi yang dihasilkan semakin terang, sehingga semakin besar pula nilai tegangan yang dihasilkan oleh fotodetektor. Coba bayangkan jika alat pendeteksi tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi glukosa dalam tubuh manusia secara keseluruhan. Sangat membantu bukan? Karena itu, untuk mencapai Sustainable Development Goals dalam bidang kesehatan dibutuhkan sebuah inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penanganan penyakit diabetes mellitus. Kami mempunyai gagasan untuk menciptakan sebuah alat yang dapat mendiagnosa diabetes mellitus dengan cara non-invasif. Metode deteksi cepat glukosa untuk diagnosa diabetes mellitus berbasis fluoresensi nanocarbon dapat diaplikasikan dengan memanfaatkan metode bioimaging atau pengambilan gambar dari bagian tubuh manusia yang digunakan untuk keperluan medis. Metode ini diawali dengan adanya reaksi material sensor yang berupa karbon dengan glukosa yang terkandum dalam darah. Proses perekaman dilakukan dengan cara menembakkan sinar yang berenergi tinggi pada seluruh bagian tubuh yang akan mengeksitasi material sensor yang beraksi dengan glukosa, sehingga menghasilkan emisi fluoresensi yang dapat ditangkap oleh fotodetektor. Hasil perekaman dapat mempresentasikan kondisi diabetes mellitus yang dialami oleh pasien. Terlihat pada bagian tubuh yang bercahaya lebih terang mengandung tingkat glukosa yang tinggi. Berdasarkan hasil perekaman tersebut dapat dilakukan monitoring evaluasi untuk penanganan pada pasien dengan cara pemberian obat dengan dosis yang sesuai. Terima kasih telah menonton!